Halo Assalamualaikum, bertemu lagi dengan aku Kak Michan di channel Youtubenya Nidros Mediun dan kesempatan kali ini ya di malam ini di hari Rabu ya Alhamdulillah aku bakal ngasih ke kalian yaitu gimana sih caranya safe healing ala Islam nah biasanya kan kita ya sering anak muda kayak gitu kita biasanya kayak safe healingnya kita tuh biasanya pergi kayak gitu ke tempat rekreasi atau mungkin ngobrol sama temen atau mungkin pergi ke cafe kayak menyendiri atau mungkin baca buku atau seperti apa kayak gitu nah kali ini aku bakal ngasih tips ke kalian ala Islami nah seperti apa langsung aja ya aku kasih tipsnya yang pertama biasanya kita itu harus sholat nah biasanya kalau kita sholat itu adalah komunikasi kita ya dengan Tuhan kayak gitu kalian bisa banget di dalam sholat berdoa curhat apa aja yang mungkin lagi ada masalah atau mungkin lagi apa ya lagi kejolo banget di hati kita bisa banget waktu itu kita berdoa dan kita bercerita kayak gitu atau curhat sama Allah kayak gitu biasanya itu adalah sangat klong banget ya itu adalah ada ketenangan sendiri dan ada keklongan sendiri biasanya kalau kita curhat dengan Tuhan biasanya kalau misalkan kita curhat atau mungkin kita pergi kayak gitu mungkin di saat itu adalah kita pelang tapi akan balik lagi kayak gitu kebanyakan seperti itu jadi kayak lebih kurang akurat gitu loh kalau misalkan kita cerhat sama orang atau mungkin apalagi kalau yang introvert biasanya kayak gitu nggak sumpah cerita sama orang nggak saya dengan keramen bisa banget untuk terapin yaitu dengan sholat karena kalau misalkan kita bagus otomatis apapun yang kita kerjakan itu adalah cerminan dari sholat kita nah kalau soalnya bagus otomatis apa yang kita kerjakan apa yang kita lakukan itu pasti juga bagus nah untuk tips yang kedua yaitu kalian bisa banget untuk berzikir nah berzikir ini kita selalu mengingat ya nama Allah kayak gitu biasanya itu akan lebih membuat hati kita lebih tenang dan keutamanya zikir itu sangat baik banget ya untuk kita bisa banget terus sebagai ibadah juga terus bisa juga untuk menenangkan jiwa kita nah biasanya kalau tenang jiwa kita tenang hati kita tenang karena sesuatu itu kalau misalkan hati kita baik hati kita tenang juga itu yang kita keluarin juga itu akan lebih baik juga nah dengan berzikir kalian bisa lebih tenang dan kalian bisa banget lebih fokus apa yang sedang dikerjakan nah seperti itu itu baik banget ya zikir itu dan yang ketiga yaitu kita bisa banget untuk bermusahabah diri nah gimana caranya kalian bisa banget untuk renungin nih apa mungkin kendalanya atau mungkin kegalauan kita atau bunda-bunda bulananya hati kita kita kayak gitu bisa banget untuk di bermusahabah diri mungkin apa yang perlu diberbaiki atau mungkin misalkan nih apa ya kita lagi nggak suka sama orang kayak gitu bisa banget untuk biasanya gitu kan juga mungkin kita nggak disukai orang mungkin bisa juga dari perilaku kita nah sebelum kita koreksi orang lain kita juga harus koreksi diri sendiri kayak gitu nah itu adalah tips yang bagus banget ya untuk bermusahabah diri itu adalah kayak meet time ya kalau bahasa anak gaulnya kayak gitu modernnya kekiniannya itu biasanya kita harus meet time nah meet time ini adalah how atau momen yang sangat sebenarnya harus dilakukan dan wajib banget untuk staff kita kayak gitu bener banget nah nanti yang keempat yaitu mungkin kalian bisa mencari ilmu nih atau mungkin kalian bisa 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 beca-beca buku atau mungkin kalian kalian bisa juga ke majelis kayak gitu bisa banget karena biasanya kalau something atau sesuatu mungkin next time ya misalkan kalian ada masalah kayak gitu kalian bisa banget untuk galini ilmu yang udah diterapin atau mungkin ilmu maksudnya ilmu yang sudah dicari kayak gitu bisa banget diterapin di masalah atau mungkin kegalauan saat ini kayak gitu itu adalah ilmu yang sangat bermanfaat banget karena itu adalah ilmu juga buat diri kita sendiri nah dan yang selanjutnya yaitu kalian bisa banget untuk berbagi atau memberi nah itu adalah hal yang sangat ah tidak asing lagi ya karena misalkan nih kalau misalkan kita memberi atau berbagi pada orang itu juga otomatis kayak kita tuh senang gitu loh kita tuh bermanfaat bagi orang lain juga dan kayak lebih ada eh something banget ya di hati kita kalau misalkan kita lagi memberi apalagi diberi itu senyum kayak gitu ramah kayak gitu pasti ada perasaan tersendiri kayak gitu nah itu adalah tips aku singkat beri kami chat itu adalah lima tips untuk self-healing ala islami nah tapi misalkan nih udah kita udah lakuin jadi semuanya kayak gitu kok belum berhasil nih Nah jangan yang ngejat sendiri sendiri karena ya apapun yang kita lakukan itu untuk penjelasannya itu tidak sama jadi jangan mengejat sendiri sendiri kok belum bisa sih mungkin kayak gitu kayak planningnya atau tujuannya kok enggak cepet nyampe kayak gitu bisa banget kita jangan dite sendiri sendiri nah jangan juga misalkan nih kayak kita niru orang lain juga jangan karena apa ya mungkin untuk untuk permasalahannya sama mungkin kadang-kadang kita bisa kayak nerapin yang mungkin dari diri kita bisa nih tapi ternyata nggak bisa nah itu kita mungkin juga bisa evaluasi yang cocok dengan diri kita itu itu seperti apa kalian pasti bisa untuk eh mengoreksi dirinya sendiri ya gitu nah mungkin seperti itu untuk tipsnya kali ini semoga bermanfaat aku ucapin terima kasih yang kalian sudah like comment share dan eh notif apa namanya aktifin notifikasi kalian dan tungguin ya kali ini kita udah bakal ada giveaway ya seperti itu jangan lupa untuk selalu eh pentingin akun sosial media kita ada di tiktok ada juga di Facebook ada juga di Instagram sekian untuk aku kasih ke kalian semoga bermanfaat kayak macam undur diri dulu jangan lupa untuk habis ini di like untuk konten kita dan terima kasih sudah menonton Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati